Saudara wabah penyakit ngorok pada kerbau dan sapi di Provinsi Bengkulu kini bertambah menjadi 905 kasus. Penyebaran wabah ngorok ini yang sebelumnya hanya ada di dua daerah, kini merambah keempat kabupaten dan 223 ternak diantaranya dinyatakan mati. Wabah penyakit ngorok pada hewan ternak sapi dan kerbau di Bengkulu kini meluas, hingga empat kabupaten, diantaranya Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Utara, dan Kepahyang. Total dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, saat ini wabah tersebut sudah menjangkit 905 hewan ternak sapi dan kerbau warga. 223 ternak diantaranya tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan mati, sementara sisanya kini masih dalam tahapan pengobatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebut wabah penyakit ngorok ini diduga berasal dari wilayah Sumatera Selatan, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Hewan ternak yang berasal dari provinsi tersebut diduga membawa penyakit dan menyebarkan ke hewan ternak lain. Dan pastinya dua kabupaten yang sudah banyak terjadi serangan dan terjadi kematian, yaitu pertama itu di Kepahyang Provinsi Selatan, kemudian akhir-akhir ini tidak menjalankan ketahuan. Dan ada indikasi juga saya lihat di koran kemarin, informasi sekitar dari Kepahyang Provinsi Bengkulu Tengah tidak ada selanjutnya. Ini memang akan terjadi, tikal bakal akan terjadi, harusnya lebih banyak lagi. Saat ini penyebaran kasus pun terus ditekan, salah satunya dengan memberikan vaksin ke hewan ternak sebagai penguat imun agar tidak terserang penyakit. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.